What's up Skoal fans, balik bareng gue Ruki Padila Gimana semua kabarnya, semoga semua baik-baik aja Dan tetap semangat, work from home Gue hari ini punya konten baru nih Sekalian menemani orang-orang yang mungkin hari ini gabut banget Nah, gue pengen share sedikit tentang koleksi sepatu gue Bagi yang sudah nonton, nah minggu lalu itu gue bikin konten tentang 5 favorit jersey NBA yang ada di lemari gue Bagi yang belum nonton, nanti langsung tonton abis video ini Jadi, di komen sectionnya ada yang bilang Kak, share dong tentang koleksi sepatunya kakak Oke, kali ini gue langsung aja wujudkan kemauan kalian Gue akan share tentang 5 sepatu favorit gue yang gue punya hari ini Dan yang pasti, jangan lupa bagi penonton baru Untuk subscribe ke channel ini, tombol subscribe ini ditekan dulu Dan juga tombol loncengnya nih, agar kalian dapat notifikasi setiap kali gue punya video baru Oke, culture sepatu sih di Indonesia luar biasa banget ya Beberapa tahun, mungkin 5 tahun terakhir nih Menanjak, wah gila makin banyak banget orang yang koleksi sepatu Banyak acara besar-besar seperti USS, Jakarta Sneakers Day Dan juga kalau nonton video-video di Youtube Ada orang Indonesia yang koleksi sepatunya sampai miliaran Gokil sih, gue gak ngerti sih itu Koleksi sepatunya seberapa banyak Dan juga punya sepatu yang rare-rare gitu Yang satu pasang 200 juta, 150 juta Itu gue udah, wah gokil banget Itu orang-orang itu Tapi yang pasti koleksi sepatu gue gak sewah itu Tapi dulu sebenernya gue koleksi sepatu lumayan banyak Tapi karena di Indonesia agak lembab ya Jadi udah banyak yang ngelotok, yang bawahnya lepas Jadi udah banyak yang gue jual Jadi ini adalah sepatu yang bener-bener gue sayang Mal sampe sekarang ini Yang gue akan share kepada kalian Dan gue yakin juga di channel ini Subscriber gue banyak yang sneaker hat Kalian juga bisa langsung tulis di comment section aja Sepatu favorit kalian hari ini apa Langsung gue pengen tau Nanti gue pengen baca di comment section So guys, kalau gitu langsung gue share aja 5 sepatu favorit gue yang gue punya sekarang ini Yang pertama adalah sepatu sejuta umat di Indonesia Yaitu Air Jordan 1 Nah Air Jordan 1 ini sangat monumental Untuk pada fans Michael Jordan Dan ini juga sepatu yang sangat bersejarah banget Menurut gue Air Jordan 1 Kalau di Indonesia Orang itu selalu punya yang bread Yang putih merah apa yang namanya Gue lupa yang putih merah namanya apa Terus ada yang punya shutter backboard Royal blue juga Itu yang warna-warna klasiknya Dan itu mahal banget harga resalnya Gue punya adalah warnanya South Beach ya Atau Miami Beach ya Gue lupa tapi salah satunya Nah warna ini sebenernya terkenal Karena Lebron James dulu Jadi Lebron 8 Mungkin mulainya itu Nike buat warna seperti ini Yang disebut Miami Beach Warnanya seperti apa ya Blue teal gitu kali ya Mungkin gue gak salah Gue sebenernya juga kurang ngerti tentang sepatu Gue beli sepatu tuh yang biasanya Alasannya adalah Yang di Indonesia gak dijual Dan orang Indonesia jarang pake Itu kenapa gue beli sepatunya biasanya Tapi yang pasti Ini Jordan 1 gue beli di New York Waktu itu dapetnya di Food Locker Harganya sekitar 120 dolar sebelum teks Gue beli karena Gue suka warnanya Dan sangat jarang orang Indonesia yang pake Menurut gue Gue belum pernah liat sih di mall yang pake Jordan 1 ini Jadi gue harapkan Yang punya mungkin hanya 3 atau 4 orang Tapi gue yakin sih yang kolektor gila sih Mungkin punya sih Tapi yang pasti Ini adalah salah satu favorit gue Ini di nomor 5 Air Jordan 1 Miami Beach Oke Next Nomor 4 Ada Lebron 9 Low Nah Lebron 9 Low ini keluar tahun 2012 Bulan Agustus Gue dapet ini di London Saat lagi nonton Olimpiade London Waktu itu Gue suka banget warna silver Ini jamannya Kalau hal-hal Nike sempet keluarin 4 atau 5 sepatu Warnanya seperti ini Namanya Fireberry Ada pink-pinknya Dan ada biru mudanya Ini gue suka banget Tapi seperti kalian liat Sepatunya sudah worn banget Aduh bawahnya lemnya udah lepas Nih gue harus pergi ke toko Untuk benerin Udah lama banget gak gue benerin Tapi yang pasti gue mau lagi Pake sepatu ini Karena di Indonesia pun Gue belum pernah liat nih Orang yang pake Lebron 9 Fireberry So ini salah satu favorit gue Sepatunya agak berat Tapi keren sih Gue jalan di mall sih Orang Kalau warnanya kayak gini Biasanya nengok sih Tapi yang pasti Ini udah worn banget Udah lecet-lecetnya So guys Di posisi keempat Lebron 9 Fireberry Oke Posisi ketiga Ini sepatunya gak jarang sih Di Indonesia sih Ini semua orang Indonesia Yang suka Jordan kayaknya punya sih Jadi ini sepatu pasaran Tapi Klasik banget Sehingga Kalau kalian suka sepatu Kalian harus punya Dan gue beruntung sekali Dapetnya retail price Karena gue gak pernah beli sepatu risel Harga risel Karena harga risel Bikin gue bokeh Terlalu mahal Kadang-kadang harganya selangit So Ini adalah Jordan 11 Concord Yang keluar tahun 2018 Kalian tau Kalau 2018 keluarnya Belakangnya Ada angkanya 45 Nah ini gue dapetnya Di Singapur Di 313 Orchard Hoki banget Ini last pair Size 11 Gue dapet Harganya sekitar 299 Singapura Dollar Lalu kalian bisa Tax refund Tax refund sekitar 13 Dollar Kalau hal gue dapet Ini klasik banget Jordan 11 Concord Gue suka banget Jordan 11 Karena memang Bentuknya keren Sebenernya ada 2 Jordan 11 yang gue pengen lagi Yaitu Space Jam Dan juga Brad Yang Brad tuh ceritanya agak lucu Sebenernya gue waktu itu Diundang sama kok Chris-nya Hoops Indonesia Untuk dateng ke Launching-nya Brad 11 Tapi gue gak tau Kalau hari itu Jordan 11 Brad-nya tuh Launching Jadi gue waktu itu Emang lagi agak sibuk Lagi ada press conference-nya IBL juga Jadi gue gak bisa dateng Malemnya nyesel banget Ternyata itu Orang bisa beli Jordan 11 Brad Dengan harga retail price Dan akhirnya gue nyesel Sampai hari ini Karena itu salah satu Suatu impian gue juga Itu juga klasik banget Tapi Untuk saat ini Gue bisa settle lah Dengan Jordan 11 Concord Yang menurut gue Ini juga keren banget Pake cana pendek tuh Wah gila sih Asik banget lah pokoknya ini Ini posisi ketiga Posisi kedua Ini adalah My latest purchase Ini gue baru beli Bulan Februari lalu Sebelum gue pre-wet Beli ini Karena memang gue suka banget Dengan desainnya Anak-anak hypebeast dikit Karena gue tau ini adalah Idolanya anak hypebeast Yaitu Jerry Lorenzo Nah sepatunya namanya Fear of God Nah fear of God ini Gue dapet warnanya oatmeal Suka banget nih Yang gue pake pas lagi Pre-wet Keren banget dipakenya Apa ya Orang tuh kalau ngeliat ini Juga langsung nengok sih Neckbreaker kali ya Apa sebutannya Langsung nengok gitu Jadi Jerry Lorenzo Keren banget Gue sebenernya pengen warna hitam Cuma kan di Jakarta Gak ada yang warna hitam Cuma ada warna ini doang Ini dapetnya juga retail price Hoki banget Dia adanya Pas openingnya Toko Atmos Di Plaza Indonesia Kayak pas opening doang Ada dia cuma punya Beberapa pair doang Dijualnya Pas jam 6 sore Dan gue nanyanya Pas jam 5.45 Jadi gue tungguin Gue bilang Mas gue mau ya mas ya Pokoknya gue tungguin 15 menit Disini gue mau Langsung size gue Nah itu waktu itu dapet nih Harganya kalau gak salah Kitar 4,9 juta Rare juga Ini di Amerika Resale price-nya lumayan tinggi Yang hitam Yang oatmeal Gue gak tau deh Resale price-nya berapa Tapi kayaknya cukup tinggi juga So Ini sepatu favorit gue Juga nomor 2 Yang belum Yang sejak pre-weight Belum gue pake lagi Tapi nanti kok kita udah bisa Kemal Di Jakarta Gue udah bisa ngeceng lagi nih Pake sepatunya Fear of God Oatmeal So ini nomor 2 Nomor 1 Ini juga sepatu sejuta umat Ini juga gak rare sih Semua orang Indonesia Yang suka Jordan Juga punya Tapi ini All time favorite Jordan gue Sepanjang umur hidup gue Gue harus punya Gue punya udah sekitar 3 pasang Yang 2 udah ngelotok Dan bawahnya udah lepas Jadi ini adalah Pair ketiga gue Dan ini keluar tahun 2018 Ayo ada yang bisa tebak Kira-kira apa Yaitu Air Jordan 3 Black Semen Hampir gue lupa namanya Air Jordan 3 Black Semen Air Jordan 3 Ini adalah favorit gue Gak bisa dipake main basket Berat banget Buat main basket Tapi yang pasti Buat jalan Kece banget Gue punya 3 warna Ada yang Black Semen Ada yang True Blue Ada yang warna putih merah Apa namanya ya Yang dipake Justin Timblek Bukan ya Gue lupa Yang namanya Tinker Kalau gak salah Jadi Itu dari namanya Desainer Air Jordan Jadi Air Jordan Black Semen ini Keren banget Karena warnanya Ada elven print ini Sebenernya yang gue naksinya tuh Elven printnya sih Elven printnya bikin keren banget Dan ini juga sepatu bersejarah ya All Star tahun 88 Gak salah Michael Jordan Pake ini Lalu dia jadi MVP Setelah mencetak 40 poin Tapi yang pasti Ini Holy Grail gue Gue paling suka sepatu ini Jadi gue setiap saat Harus punya Satu pasang yang gue bisa pake Dan ini dapetnya Di Manila, Filipin Waktu itu gue lagi nonton PBA final Gue ke Titan Di Fort Bonifacio Dan mereka ternyata Punya last pair juga Ini size 11 Gila sih Hoki nya setengah mati Retail price Gak perlu beli resale price So ini adalah favorit gue Gue penasaran Kalian favorit sepatunya apa Semoga koleksi sepatu gue Masih oke ya Gue pengen penilaian Anak-anak sneaker hat nih Gue termasuk anak hype disc Gak nih kira-kira Dengan koleksi sepatu Seperti ini nih Oke Terakhir Gue mau share Satu sepatu Yang bersejarah juga Ini bukan favorit Ataupun gak bisa gue pake Kemana-mana Ini merupakan hadiah Dari seorang pemain NBA dulu Dia itu Salah satu temen baik gue Mungkin yang anak zaman sekarang Gak akan tau namanya siapa Anak zaman dulu Baru tau mungkin Namanya Bobby Simmons Dia itu most improve player Di NBA Kalau gak salah Tahun 2006 Waktu dia bermain Untuk Los Angeles Clippers Dia itu Waktu itu pertama Di drive-nya Washington Wizards Saat ada Michael Jordan Dan dia di Sponsorin Sempet sama Jordan Brand Dan juga Nike Lalu sempet pindah Setelah Clippers Dia pindah ke Milwaukee Bucks Sempet main di New Jersey Net juga Dan juga San Antonio Spurs So itu adalah temen baik gue Bobby Simmons Dan dia Saat jadi most improve player Itu tahun 2006 Kalau gak salah Game terakhirnya Gue lupa loh Siapa Saat Clippers Game terakhir Bener-bener dia kasih gue Game worn jersey-nya Nanti kapan-kapan gue pajang Disini game worn jersey-nya Kita tanganin sama dia Dan juga dia kasih sepatu Wah ini sepatunya Mungkin juga favoritnya Anak-anak basket nih Yaitu Huraci 2K4 Nah Kalau gak salah 2K4 ya Ini tahun 2004 Kayaknya keluarnya Gak iyalah Bobby Simmons kan main Tahun 2003-2006 gitu Sekitar segitu ya Jadi ya Ini Huraci 2K4 Keren banget Dan ini dulu Ada tangannya dia segala Ini size 14 Kakinya dia Tapi sekarang tangannya udah Sudah pudar Sayang sekali Tapi ini Sepatu pemain NBA Gue ada satu lagi Sebenernya Jermaine O'Neill Tapi gue belum bawa ke apartemen Jadi ada 2 pemain Yang udah ngasih gue Sepatunya mereka Yaitu Jermaine O'Neill Dan juga Bobby Simmons Tapi ini juga sangat berkesan sekali Kaget gue gak nyangka Gue gak pernah minta sama dia Tiba-tiba dia waktu itu Ketemu gue Langsung kasih di sepatunya So ini juga Koleksi sepatu gue Satu-satunya juga Atau dua-dua Salah satu dari dua Yang gue punya dari pemain NBA sih So guys Itulah Koleksi sepatu gue Semoga kalian terhibur Dengan konten hari ini Jujur Udah mulai bingung Mau bikin konten apa lagi Setelah ini Karena kita tau Gue belum bisa terlalu bikin Video time out Karena gak terlalu banyak Berita basket Dan juga Yang pasti gak bisa nonton Pertanyaan basket Jadi belum bisa ada game halis juga Tapi yang pasti Gue cobalah Untuk stay Bisa engage Dengan kalian semua Agar Tetap youtube channel ini Berjalan So guys Thank you banget Yang udah menikmati video hari ini Guys Jangan lupa untuk Like video ini Comment Subscribe Dan juga share Ke teman-teman kalian semua So guys Thank you banget Yang udah nonton Take care Stay healthy Stay safe Semuanya And I'll see you guys Next video Peace Peace I'll see you guys